Intro Oke, halo, selanjutnya ada sebuah soal matematika tentang barisan geometri yang saya bahas sekarang Soalnya seperti ini, dia bilang U4 ditambah dengan U6 itu sama dengan 18 akar 2 18 akar 2 Terus dia bilang U5 dibagi dengan U2 itu adalah 2 akar 2 1 18 akar 2, satunya adalah 2 akar 2 U5 dibagi dengan U2 adalah 2 akar 2 Pertanyaan dalam soal ini adalah berapa suku ke-9? U9nya berapa? Ini pada sebuah barisan geometri Oke, sebelumnya kita harus ingat bahwa pada barisan geometri yang disebut dengan UN Itu adalah A kali R pangkat N-1 Dengan A itu suku awal dan R adalah rasio Ini yang jadi pembeda dengan barisan aritmetika Karena pada barisan aritmetika kita tidak mengenai istilah rasio Kita tahunya istilah B atau beda Jadi selisihnya, sedangkan rasio merupakan perbandingan Oke, nah dari sini kita akan coba uraikan dulu untuk mencari A dan R-nya untuk kita nanti bisa menemukan berapa nilai U9-nya Oke, saya mulai dari yang kedua ini U5 dibagi dengan U2 sama dengan 2 akar 2 Kalau kita urai U5 itu adalah Saya tulis begini aja U5 per U2 U5 sendiri adalah AR pangkat 4 Jangan lupa dikurangi 1 Per U2-nya adalah AR pangkat 1 atau AR Gitu ya Ini nilainya adalah 2 akar 2 Kalau kita bisa coret dari sini Ini nilai A-nya kita coret R-nya kita coret sehingga ini sisa pangkat 3 Sehingga dari sini kita coret nilai R pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan 2 akar 2 Saya bereskan ya Ini R pangkat 3 sama dengan 2 akar 2 adalah akar 8 Atau 8 pangkat setengah Gitu ya Kalau kita lihat 8 ini sendiri adalah 2 pangkat 3 Jadi ini bisa aja saya buat 2 pangkat setengah dipangkatkan 3 Sehingga didapat R-nya adalah 2 pangkat setengah atau akar 2 Oke dari yang pertama kita sudah dapatkan berapa nilai R-nya Yaitu akar 2 Nah sekarang kita tugas kita adalah mencari nilai A-nya Kita akan masukkan ke yang pertama U4 ditambah dengan U6 Ini hasilnya 18 akar 2 Jadi U4 ini adalah AR pangkat 3 Dari sini ya Ditambah dengan AR pangkat 5 Ini sama dengan 18 akar 2 Oke Kalau kita kubuhkan AR pangkat 3 Ini tinggal 1 plus R kuadrat Ini adalah 18 akar 2 Oke Kita masukkan AR-nya ke sana Sehingga ini menjadi A AR-nya saya buat 2 pangkat setengah aja ya 2 pangkat setengah dipangkatkan 3 2 pangkat 3 per 2 gitu ya Oke Dikali 1 plus 2 pangkat setengah atau akar 2 dikuadratkan itu adalah 2 Bisa ya Oke Ini adalah 3 saya bisa buat ke bawah jadi per Sehingga A-nya kali dengan 2 pangkat 3 per 2 Ini adalah 18 akar 2 per 3 Nah ini bisa kita coret Ini kita bisa coret Jadi 6 Gitu ya Oke Ini jadi A-nya sama dengan 6 akar 2 per 2 pangkat 3 per 2 Ini adalah 2 akar 2 Berarti ya Oke Nah dari sini kita akan dapat lebih mudah Ini kita coret akar 2-nya Tinggal 6 dibagi 2 Ini adalah 3 Didapatlah nilai A-nya sama dengan 3 Nah setelah kita dapat nilai R dan dapat nilai A Maka U9 dengan mudah kita bisa hitung Saya tulis sebelah sini ya U9 adalah AR pangkat 8 Berarti 3 kali Akar 2 pangkat 8 itu adalah 2 pangkat setengah dipangkatkan Dipangkatkan 8 Jadi 2 pangkat 4 Tinggal Jadi ini adalah 3 kali dengan 16 Hasilnya adalah 48 Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah Berapa suku ke 9 Itu adalah 48 atau C Bisa ya Jadi kita cari R-nya dulu Anda tidak usah serem dengan bentuk yang akar-akar begini Kita hitung di A saja Tentunya dengan pengetahuan Pangkat A sebenarnya yang harus mencukupi untuk mengerjakan seperti ini Setelah kita dapat R-nya Kita bisa masukkan yang kedua untuk dapat A-nya Lalu kita bisa dapat berapa nilai U9-nya Jawabannya adalah 48 atau C Jelas ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini